oke jadi ini kita mau mulai apa syuting ya syuting syuting hari ini jadi seperti ini penampakannya ya ini memakai tripod yang baru saya order itu beserta lampu lednya jadi lebih terang gini ya coba kita matikan nah agak gelap kemudian nah lebih terang ya penampakannya seperti ini oke deh kita mau langsung aja mulai ya link pembeliannya cek kolom deskripsi ya halo assalamualaikum kembali lagi di channel youtube peterian yang dayani kali ini kita mau bikin bakso ya ini tulangnya udah saya turunin dari semalam ya ke chiller jadi udah cair saya cuci dan ini kita mau rebus dulu air pertamanya mau saya buang ya jadi gak perlu tutup prestonya jadi ini air kotornya jadi ini air kotornya saya buang dulu saya bilas sampai bersih ya kaldunya tetap dapat kok nanti ya jangan khawatir buang air pertama itu jadi gak enak lagi tetap enak kok kan pertama ya airnya itu bau biasanya kan oke ini saya pakai air yang baru lalu kita tutup prestonya kita pasang cerobong asapnya itu ya oke sekarang kita nyalakan api dan rebus sampai apa uapnya keluar gitu bunyi kereta api nah itu sampai goyang-goyang apa cerobong uapnya itu nah itu baru kita matikan apinya ya pokoknya asal udah muter udah matikan diamin aja situ ya biar apa proses panasnya itu masih akan membuat dagingnya mumpuk gitu oke saya mau bikin teh dulu buat pak suami ya ini nah ini juga pakai termos yang saya order di Lazada ya ini alhamdulillah semalam saya isi air panas jam 10an dan hampir 12 jam ternyata masih tetap panas ya seperti ini tandanya teh tetap merah ya kalau airnya gak panas biasanya lama tehnya menjadi merah ini cepat merahnya alhamdulillah berfungsi dengan baik ya menahan panas hingga 12 jam mungkin sore hari masih panas ya saya belum coba nanti saya review lagi oke udah selesai tehnya oke deh saya mau lanjut dulu habis mandi bersih-bersih apa ya kaca depan agak sedikit jorok karena sering dipegang di arah dada-dada kalau ayahnya berangkat kerja jadi ada jejak tangannya disitu dan bang alpran tuh pulang sekolah makanya saya asik lihat ke bagian pagar bang alpran pulang oke ini saya semprot cuma pakai air sabun ya sabun cuci piring gitu dicairkan pakai air apa jadi encer buat semprot-semprot ngelap-ngelap apalah rumah nah ini bagian atas enggak nyampe Kak Dela lihatlah dia jejaknya bundanya ya anak makin tinggi maknya makin pendek katanya enggak ya mak kita enggak berubah ya mak anak tuh yang berubah meninggalkan kita ya kan maksudnya tingginya itu loh biarlah Kak Dela lebih tinggi ya kan ikut ayahnya biarlah bundanya aja yang pendek imut kan awet muda ya mak daripada tinggi langsing macam tiang listrik gitu mak kata yang pendek oke deh ini pintu depan juga saya mau lap ya kalau dibiarin itu debunya nempel lama jadi warna hitam untungnya ini pakai cat minyak jadi gampang dibersihkan ya kecuali dinding yang pakai cat air itu cat tembok harus kita apa sapu pakai sapu gitu atau kemoceng ya enggak bisa dilap kayak gini jadi khusus yang apa aja ya yang cat minyak kaca itu bisa lah kita lap bersihkan oke deh lanjut mau nyapu dulu hari jumat tuh kenapa ya saya seneng aja bersih-bersih rasanya baik motong kuku kayak gitu ya mak bersihin rumah semangatnya tuh lebih gitu loh padahal hari jumat tuh lebaran kita ya orang muslim kadang kita lupa malah kadang rasanya liburan tuh hari minggu ya padahal sebenarnya hari jumat kalau bisa makan makan yang enak yang enak hari jumat ya kalau bisa kan lebaran ya tapi enggak apa-apa apa yang ada aja jadi hari ini kita mau bikin bakso ya kan makan bakso seharian enggak ding enggak ding pagi tadi sarapannya cuma makan itu ya ayam teriyaki sisa semalam enggak habis yaudah deh buat sarapan pakai nasi dingin lumayan lah ganjal perut sampai siang kenyang kok ya enggak mikirin cemilan lagi mau beli cemilan jauh loh oke udah selesai bagian depan kita mau masuk ke dalam nah ini pintu bagian dalam juga tak luput dari lap ya sama-sama berdebu sebenarnya luar dalam sama ada debunya ya kalau ditumpuk dia hitam lama-lama kusam warna catnya terpaksa cat baru gitu kan padahal kalau di lap masih apa masih bagus loh warnanya tetap jernih gitu kayak minyak aja oke lanjut ke sopa apa cermin ya mumpung lagi rajin dilap lah semuanya nih enggak tiap hari ya ngelap-ngelap kayak gini tiap hari mah gempor dan ini lanjut ke lerber apa buatan pak suami ya ini bekas rak ciki-ciki gitu loh jajanan jadi disatuin jadi petak gini ya 40x40 gitu lebarnya dan ini saya beli paketan wallpaper pom ini di Lazada juga ya itu udah saya pasang lalu order lagi satu paket isi 5 lembar gitu harganya 98.000 tak salah namun cukupin yang di kamar bang Alperan sama bagian dapur ada yang bekas apa lembab gitu mau saya tutup ya untuk apa link pembeliannya ada di kolom description box ya oke selesai beres-beres kita mau lanjut masak dulu oke deh stay tune ya mak jangan lupa subscribe dan like dan ini dia resep bakso kampungnya kita ambil dari buku makan-makan club ya dari mbak dilasina instagramnya at dilasina ya oke saya hafalin dulu bumbu-bumbunya ini beda banget sama yang kemarin yang endosaya apa itu ya kursus online membuat bakso itu ini beda ya jadi yang ini karena bukan rahasia bisa saya publik ya kan caranya beda nih step by stepnya kalau soal bumbu sih hampir mirip membedakannya cuman step by stepnya ya kalau untuk yang kursus online saya gak bisa publik gak bisa kasih tau mak kalau yang mau tau rahasianya tinggal langsung apa ya mbak Mia cek di instagram saya ada postingannya oke saya mau halusin dulu ini bawang putih 2 siung untuk campurin ke baksonya dan ini saya pakai handshake yang saya order di lazada juga ya bahannya lembut adem gak bikin gatal pokoknya nyaman lah makanya kayak bahan jersey gitu panjangnya sampai siku ya modelnya 2 lapis gitu padahal gak 1 lapis loh itu sebenarnya cuman pandai-pandai yang tukang jahitnya aja neci gitu ya nah ini saya mau halusin dulu bumbu untuk kuah bakso nya ada pala sama bawang putih ya improv aja berapa banyaknya nah ini dia shopnya saya pakai yang warna abu-abu ya nyaman banget jadi kadang apa ya istilahnya saya udah tahu kalau lengan itu lengan itu juga aurat ya semoga saya gak pura-pura lupa lagi selalu ingat pakai handshake oke saya cuci dulu cobeknya cobek imut ya bisa buat ngulek-ngulek bumbu yang sedikit oke lap dulu kan mau shooting nah ini dagingnya udah saya turunin juga dari freezer ke chiller dan saya cuci sebanyak 7 kali bilas gitu deh sampai bersih ya kemudian saya potong-potong kecil-kecil biar apa ya mudah nanti apa blendernya jadi itu saya pakai food processor yang apa ya phillips belinya terpisah kalau gak salah waktu saya tahun 2011 ini harganya masih Rp150.000 blender sama tabung yang apanya Rp350 berarti Rp500 untuk biaya blender waktu itu ya oke ini dia daging pertama yang udah saya haluskan baru kita kasih bumbu ya masukkan putih telur satu putihnya aja kalau bisa yang dingin dagingnya juga dingin tadi ya oke saya rebus dulu air untuk merebus bakso nanti sambil kita masukin bumbu apanya untuk bakso ada bawang putih dua siung tadi saya kasih gula secukupnya merica kemudian ini bawang goreng kebetulan dapat kiriman juga ya jadi gak gak papalah gak bikin bawang goreng ada stok gitu oke ini kaldu sapi apa ya kaldu jamur kemudian saya kasih baking soda baking powder ya setengah sendok kemudian tepung tapioca 4 sendok kalau soal bumbu hampir mirip ya cuma step by step dan ini es batunya saya kasih 60-75 gram ya oke sekarang kita mau blender lagi yang kali ini agak lama ya kalau bisa siap di blender diamkan dulu sebentar atau 15 menit baru kita cetak dan rebus biar bekerja itu apa baking powder nya itu loh yang bikin dia kenyal nanti di dalamnya ada apa bentuk gabus gitu lah ya pori-pori oke ini saya rebus dulu di pulung gitu ya datang di arah bunda bikin apa bikin bakso kayak gitulah dia suka bakso tapi yang ini dia kurang suka karena ketemu serat-serat apa uratnya dari daging itu kurang suka dia oke saya rendam dulu bihunnya pakai air panas kemudian tambah air dingin ya air minum sih nah ini pisau blendernya ikut direbus ya karena banyak sisa daging di dalamnya sayang mubazir oke udah mateng gak perlu lama kalau udah ngapung coba belah satu kalau udah gak pink ya udah angkat ya takut nanti kalau kelamaan rebus jadi gak kenyal lagi nah tuh dia dagingnya banyak kan di dalamnya tuh nanti kita congkel pakai garpu ya lumayan oke ini tadi rencana mau masak pakai periuk kaca ya tapi yaudah bekas periuk bekas rebus bakso tadi saya pakai lagi dan ini kaldu sapi yang kita rebus yang udah empuk tadi tambahin saya paro sih kemudian kasih kaldu sapi lagi dan ini saya tiriskan dulu apa bihunnya pakai air yang air minum ya ini taburannya nanti seledri saya potong halus dulu kemudian daun bawang untuk dimasukkan ke dalam air kaldu saya gak pakai tumis-tumis ya bumbunya jemplungin semua oke ini dia kuah bakso nya lebih kurang ini 3 liter saya kasih apa ya garam gula gitu saya rebus cabai untuk sambalnya rawit runcing yang pedas nanti kalau dampuk baru kita blender oke deh ini dia blender kapsulnya gak bikin halus ya cuman kasar-kasar kayak kita ngulek gitu lah dan saya siapkan dulu untuk makan siang bertiga ya untuk saya Bang Alpran dan Deara Kak Dela sama pak suami ketiduran karena kelama nunggu bundanya masak ya habisnya hari Jumat nunggu apa ya sholat dulu orang pulang sholat Jumat baru sambung lagi syuting ya kan ini untuk Deara saya gak kasih bumbu ya cuman kasih kecap nampak tuh ini punya adek jari jadi cuman kasih pentolan bakso itu nanti gak dimakannya ya pentolan baksonya karena apa ketemu urat-urat dagingnya itu dia gak suka kalau yang kemarin itu sekan halus bikinnya oke ini dia untuk anak-anak kami cuman bertiga ya nah Deara langsung ambil bangkunya ini untuk Bang Alpran Bang Alpran malu dia makanya membelakang gak mau nampak wajar pandai pula malu udah itu ya dan ini untuk bu istri untuk bondanya oke ambil minum dulu ya yang seger-seger karena hari panas belakangan ini kemarau ya di pekan baru sering panas uapnya itu apa terasa banget nah ini dia minuman yang seger-seger sirup apa ya jeruk Deara makan oke mari kita makan bismillah dan berhasil ya praktekin dari resep buku makan-makan klub dari mbak Dila Sina ini dia bakso kampungnya Alhamdulillah enak pas ya di lidah ya wah Deara cuman makan mie-nya aja ya kasihan yaudah besok bunda bikinin lagi anak baksonya dadah bu oke deh terima kasih ya udah ngikuti kegiatan saya hari ini sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati